Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Jumpa lagi dengan saya di channel Sobat Pahun 46 Oke dalam video kali ini saya akan masak puding pisang kukus Penasaran kan? Ayo kita simak videonya Pertama kita larutkan gula merah Sebanyak 100 gram dengan air 200 ml Kita larutkan di dalam kompor Sampai benar-benar larut Dan ini adalah bahan-bahannya Nah kita siapkan wadah ya atau piring Lalu kita kumpas pisang Sampai 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 lalu kita tambahkan 2 putih lalu kita tambahkan 1 bungkus santan cair setelah itu kita masukkan ya bahan-bahan ini ke dalam blender nah ini udah dimasukkan ke dalam blender ya kita masukkan gula merah yang sudah kita lurutkan tadi ya ke dalam blender lalu kita habiskan nah setelah bahan-bahan udah halus kita tambahkan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan kita tambahkan bahan agar kria sebanyak setelah sendok makan lalu kita blender lagi nah setelah adonan sudah selesai kita siapkan catatan ya untuk mencetak adonan tadi sebelum mencetak kita olesi minyak goreng tipis aja ya minyak goreng agar nanti dipermete ya ya setelah 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 cetakan udah kita olesi semua ya kita tinggal kita tinggal tuangkan adonan ke dalam cetakan lakukan sampai habis jenis ya 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 sambil kita tuangkan kita siapkan mancian nah ini air sudah mendidih kita pulangkan satu lembar daun panam ya biar aromanya harum setelah itu kita masukkan adonan ke dalam panci ya kita kukus selama 30 menit sampai benar-benar matang selamat menikmati oke permirsa ini puding pisang kukusnya udah matang nah kita tinggal nyicipi bismillahirrahmanirrahim ini benar-benar enak pemirsa jadi di dalamnya itu benar-benar lembut manis dan aroma pandanya itu benar-benar tercium dengan sempurna oke ini ibu-ibu wajib mencoba nih di rumah ini adalah cemilan sehat udah bahan dari pisang sehat plus telur jadinya tambah sehat ya ini nih puding pisang kukus oke hanya itu yang saya bisa sampaikan hari ini ya minta dukungannya like subscribe dan komennya untuk resep dan bahan-bahan dia di deskripsi oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh